Welcome to What's On, bersama dengan gue, Yuni. Bigetron berjuang hadapi Grand Final PMCO 2019 Berlin. Sebelum masuk ke kabar Bigetron, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi web kita di kincer.com, karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sports. Usai melalui babak di setiap negara, bahkan regional, kompetisi PUBG Mobile Club Open atau PMCO 2019 akan memasuki babak puncak atau Global Spring Championship. Squad PUBG Mobile Bigetron e-sports yang digawangi oleh Natik, Luxie, Zuxie, dan Ryzen ini sebelumnya meraih runner-up dan berhasil membawa mereka ke babak final Global PMCO 2019. Sementara itu, RRQ Athena menjadi prokran Asia Tenggara lainnya berkat memenangkan Grand Final PMCO SEA 2019. Dari 16 tim terbaik yang mewakili 10 wilayah di seluruh dunia, Bigetron e-sports menjadi satu-satunya tim yang mewakili Indonesia di final Global PMCO 2019 di Berlin, Jerman. Mereka berhasil lolos setelah sukses menempati posisi kedua pada ajang PMCO Southeast Championship 2019. Sayangnya kegagalan yang dialami tim-victim, WOW, EPOS, dan Onyx e-sports di ajang tersebut, membuat Bigetron seorang diri yang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Bigetron akan kembali bersaing dengan musuh bebuitan mereka di regional Asia Tenggara, yaitu RRQ Athena. Sedangkan dari luar Asia Tenggara ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, ditambah lagi tim yang mendapatkan wildcard yaitu Nova e-sports. Nah, buat kalian yang mau nonton pertandingannya, akan di-streaming mulai hari ini dari jam 17.20 WIB hingga hari Minggu 28 Juli 2019. Tentu saja kita berharap Bigetron bisa menunjukkan permainan terbaik mereka sepanjang turnamen, demi mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Sekian wason kali ini, sampai jumpa di wason berikutnya.